Si kecil masih berantakan, dia berani nih, tuh pasti Leon udah kabur duluan, tuh, tuh, Leon, no, no, dia mau tuh, keluar, hehehe, stop, nih, liat nih, Leon kelakuannya selalu kayak gini, Oke, kalau malam biasanya mereka udah nagih nih, lagi diajak keluar, yang standby selalu adalah Leon, Cimoy, sama Molo, kalau itu suka so-soan, gak mau ikut, dan ini sekarang si kecil udah mulai agak tertarik-tertarik gitu, tapi sebenernya dia masih takut, jadi kita coba ini, dan dia belum tahu aturannya tuh, liat, Kalau Cimoy, Molo, sama Leon udah tahu bahwa mereka harus duduk tertip supaya saya bisa buka pintunya, tapi ini siap, si kecil masih berantakan, karena dia nggak tahu konsepnya, iya, 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 nih, coba ya, kita lihat, kita ajak mereka keluar sambil ngeliat si kecil ini reaksinya kayak apa, Dia berani nih, tuh, dia berani, tuh, pasti Leon udah kabur duluan, nih, Ayo, Rumi mau keluar nggak? Leon, ini harus dijaga ini, tuh, tuh, Leon, no, no, yang ini tuh mesti dijaga ini, Cat Lovers Halo, apa kabar Cat Lovers? Ketemu lagi sama Om WP, nama saya Willy Priyoko, dan ini adalah Dunia Kucing Hari ini saya mau ajak Cat Lovers bergabung sama rutinitasnya Pito, Molo, Leon, Cimoy, dan sekarang Rumi untuk beraktivitas di luar unit apartemen saya Mereka semua memang kucing indoor, Cat Lovers, tapi setiap hari saya ajak mereka beraktivitas supaya nggak bosen dan tetap aktif dengan keluar ke koridor apartemen saya ini Saya mau kasih tau dulu ya, Cat Lovers ya, bahwa di apartemen saya ini sebetulnya nggak boleh pelihara binatang peliharaan Jadi, saya nggak menyarankan Cat Lovers untuk mengikuti aktivitas yang biasa saya lakukan bareng Pito, Molo, Leon, Cimoy, dan Rumi ini ya, Cat Lovers ya Terus, ini saya ajak mereka pergi setiap hari dengan full pengawasan Meskipun saya lakukan tanpa leash, karena saya nggak mungkin bawa rantai untuk lima-limanya yang punya keinginan beda-beda Tapi, saya pastikan Cat Lovers bahwa saya ngawasin mereka dengan maksimal dan saya tahu siapa-siapa aja yang harus dijagain Karena punya kebiasaan nekat untuk naik-naik loncat Masih kecil Rumi Dia masih ragu-ragu nih, Cat Lovers Tinggalin rumah, apa dia mau tuh Keluar Hehehe Sini Ini masih takut Masih masuk takut Masih masih takut Disini, 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 kami bui. Belum berani, membeni ya dia. Lihat gak tuh dia, berani dia lari kesini, nyamperin pito tuh. Sini. Tadi disanperin sama cilai. Ngawasin anak lima, sungguh gak gampang sih, Cat Lovers. Apalagi kalau ada satu yang baru kayak gini. Plus saya udah agak panik kalau denger Leon mulai jirit-jirit kayak gini nih, Cat Lovers. Karena biasanya kalau Leon udah jirit kayak gini, itu tanda dia agak terobsesi sama Cicat. Dan biasanya kenekatannya mulai bertambah-tambah nih. Sementara si kecil ini masih harus dijagain. Pel. Nih, lihat nih. Leon kelapuannya selalu kayak gini. Turun. Tuh. Aduh. Gak sekali dua kali sih, Cat Lovers. Saya jantungnya nyaris copot gara-gara Leon selalu manjat ke tembok yang gak ada pembatasnya. Apartemen saya ini tingginya sekitar angka belasan gitu deh, Cat Lovers. Saya tuh ya, dari mulai panik banget sampai sekarang udah agak santai dan ngerasa bisa nge-handle situasi kayak begini. Kekal Leon tuh nakal. Terima kasih. selamat menikmati 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 selamat menikmati